Wadwaya kodial haja Komandan Kodim 030650 Kota Letkol Cavaleri Feri Lahe dan Wakil Bupati Kebupatan 50 Kota Rizki Kurniawan Nakasri serta Ketua DPRD Kebupatan 50 Kota Desri Asra meresmikan pembukaan PratMMD Manunggal membangun desa ke-111 di Jorong Talang, Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka, Kebupatan 50 Kota Kegiatan pembukaan PratMMD juga dibarengi dengan penyerahan tali asi kepada warga masyarakat Nagali Tarang Maur dan penanaman pohon bersama unsur Verkopimda Kebupatan 50 Kota TNI Manunggal membangun desa ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik bersifat fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI Rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh guna menciptakan suasana yang kondusif bagi terwujudnya stabilitas keamanan di daerah dalam kegiatan tersebut sasaran fisik yang akan kita kerjakan adalah membuka jalan baru dengan panjang 9.000 meter dan lebar 12 meter menghubungkan Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka dengan Nagari Maek Kecamatan Bukit Barisan Nagari Mungka dan Maek memiliki banyak potensi baik dari pertanian dan spot-spot bariwisata yang menarik dan belum terkelola dengan baik dengan terbukanya jalan ini tentu akan berdampak baik bagi perkembangan daerah Pemerintahan kita ini 2001 sampai 2024 dari 4 prioritas kebijakan kepala daerah salah satunya itu adalah percepatan pembangunan infrastruktur kita karena banyak sekali lebih dari 50% infrastruktur kita ini belum bisa dianggap baik karena itu memang menjadi prioritas sebagai kepala daerah bagi upati untuk mempercepat pembangunan infrastruktur salah satunya itu adalah dengan kegiatan sekarang dengan membuka ruas jalan dari Salang Mawa ke Maek melalui program TMM dengan anggaran lebih kurang 2,5 miliar target pelaksanaannya yang pertama kita tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni itu meserahkan pra-TMMD kemudian tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juni itu pelaksanaan TMMMD itu sendiri dan kami serentak untuk membuka tanggal 15 Juni kenapa kami ada pra karena dilihat dari situ situasi kondisi medan yang ada terjal dan ketinggian nah kami membuka jalan kurang lebih 9 km dengan level 12 meter personil yang dikerahkan pada saat pra-TMMD ini kurang lebih ada 15 orang kemudian pada pelaksanaan kita mengerjakan ada 100 dari wilayah dari Batalan 131 dan Sipur dan 133 yang pertama pembukaan jalan Talang Mawur ini merupakan harapan dan asa dari masyarakat 50 kota terutama di Talang Mawur ini sudah 15 tahun yang lalu artinya memang banyak prospek potensi yang bisa kita gali dari kedua negara ini yang pertama potensi pariwisata tentunya tidak bisa kita lepaskan dari situ banyak calon-calon destinasi wisata yang bisa kita orbitkan ke permukaan dari Talang Mawur maupun dari negara yang lain kemudian yang kedua potensi ekonomi perkembunan kita di atas sangat banyak sekali sehingga akses jalan untuk membawa hasil panin itu juga sangat terkendala artinya dengan dibuka hasil jalan ini kami sangat yakin dan percaya kemajuan yang kenyata muncul di Talang Mawur dan negeri ini dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat Agung Sulistio Ainews melaporkan